Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat toh ya pemirsa Gate News kembali hadir menemani Anda Tentunya dengan berbagai sajian informasi terlengkap dan inspiratif Kali ini bersama saya Korea Tun Hafizah Anda kembali menyaksikan Gate News Pemirsa kita awali dengan informasi pertama Pasca ditetapkannya status Gunung Agung Karangasem Bali Dari status siaga menjadi status awas Sejumlah jalur penyeberangan di Nusa Tenggara Parat Terus mengalami peningkatan Pasca ditetapkannya status Gunung Agung Dari level siaga menjadi awas Arus pengungsi akibat erupsi Gunung Agung Karangasem Bali Kesejumlah titik di wilayah Nusa Tenggara Parat Khususnya Pulau Lombok terus terjadi Hal tersebut menyebabkan sejumlah jalur penyeberangan Baik melalui jalur darat, jalur udara maupun jalur laut Terus mengalami peningkatan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Parat Lalu Bayu Nindia mengatakan Sampai saat ini jalur penyeberangan Padang Bayi Lembar Masih aman terkendali Meski terjadi peningkatan penumpang dalam beberapa hari terakhir Kita meninjau beberapa pelabuhan Seperti di Lembar Kemudian kita lihat juga pelabuhannya Pelindo Kemudian Senggigi Teluk Nare dan Bangsal Dan disitu juga ada pelabuhan Memungkinkan untuk kapal cepat Tapi kalau lihat dari penyeberangan Padang Bayi Lembar saja Ini kan ada 35 ya 35 kapal Untuk memperlancar arus penyeberangan tersebut Pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 35 kapal Yang siap dioperasikan Dengan daya tampung satu kapal mencapai seribu orang Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GTV Ya memang mirsa sejak status Gunung Agung Ditetapkan dari level siaga menjadi awas Sejumlah pengungsi terus berdatangan Untuk mengunjungi Pulau Lombok Untuk mengunjungi sekandang saudaranya Berada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat Nah melihat kondisi tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berjanji Akan memfasilitasi para pengungsi Untuk mendapatkan sekolah lanjutannya di Pulau Lombok Sejak status Gunung Agung di Kabupaten Karangasembali Dinaikan dari level siaga menjadi level awas Ribuan orang pengungsi tersebar di beberapa titik Termasuk di Lombok, Nusa Tenggara Barat Hingga selasa kemarin Data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Melalui pos pemantau pengungsi erupsi Gunung Agung Yang datang ke Lombok mencapai 22 kakak Atau 87 jiwa Berlihat kondisi tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat Berjanji akan memfasilitasi Para pengungsi yang masih menjadi siswa Untuk dapat melanjutkan sekolahnya di Mataram Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Suruji mengatakan Pihaknya akan membantu para pengungsi Yang nantinya ingin kembali mengenyam pendidikan Di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat Jadi kalau misalnya ada pengungsi Yang usia sekolah Dia sedang di SD Atau di SMP Atau di SMA Atau di SMK Dia bebas semua sekolah Ikut sekolah di mana Pihaknya kini tengah melakukan sosialisasi Kepada semua sekolah yang berada di wilayah Lombok Untuk menerima para pengungsi yang hendak Melanjutkan sekolahnya sementara waktu BBBD juga memperkirakan Jumlah pengungsi ke wilayah Lombok Di prediksi akan semakin bertambah Baik yang mengunjungi keluarga Maupun tempat pengungsian yang telah disediakan Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Budiman, GetTV Informasi selanjutnya Pemirsa masih mengenai Erupsi Gunung Agung yang ada di Bali Ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD NTB Menyerahkan bantuan bagi sedikitnya 25 orang korban Erupsi Gunung Agung Bali Dan tercatat sudah 140 jiwa Pengungsi Erupsi Gunung Agung Telah tiba di Lombok Dan mendiami rumah keluarga Handai Taulan Dan tanah pemilih mereka Bantuan family kid Sarden Selimut Dan kebutuhan bayi lainnya Diserahkan kepada sedikitnya 25 pengungsi Erupsi Gunung Agung Mereka berada di Lombok Sejak peningkatan status awal Level 4 Gunung Agung Ditetapkan Dan menetap di sejumlah rumah Keluarga Sanak family Dan Handai Taulan mereka Selain kebutuhan hidup Bantuan perangkat belajar Seperti tas Pulpen dan buku Juga diserahkan kepada mereka Yang masih berstatus pelajar Penyerahan bantuan ini Dilakukan langsung Kepala Pelaksana Atau Kalak BPBD NTB Muhammad Rum Di kantor Desa Kediri Selatan Tercatat sekitar 142 jiwa korban Erupsi Gunung Agung ini Telah mengungsi Kelombok Dan diperkirakan jumlah ini Masih terus meningkat Karena diperkirakan Sebagiannya tidak melaporkan Mendiri ke posko tangga pencana Yang didirikan Di Pelabuhan Lembar Lombok Parat Yang sudah terdata adalah Mungkin kalau saya itu Sudah mendekati Angka 100 lah ya 100 jiwa Dengan sekitar 25-26 kakak Yang tidak terdata Tapi yang tidak terdata Sebenarnya juga Ada Ada yang memang juga Enggak mau mendata Ya misalnya Enggak mau mendatang dirinya Juga ada Kemarin ada dua Kepala Keluarga Yang melapor di BPBD Kota Mataram Tidak ada Dua orang Dua Kepala Keluarga Sejak didirikan Posko tangga pencana BPBD Di Pelabuhan Lembar Telah tercatat 142 pengungsi Dengan 40 Kepala Keluarga Sudah tiba di Lombok Mereka tersebar Di rumah keluarga Dan handai taulan mereka Di Lombok Timur Lombok Parat Dan juga Lombok Utara Dari Mataram Nusa Tenggara Parat Tim Liputan GED TV Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami Dalam GED News Dan kita lanjutkan Dengan informasi Selanjutnya Pemirsa Kalau tadi Mengenai Erupsi Gunung Agung Sekarang ini Mengenai Pupuk bersubsidi Kita akan beralih Dengan berita Dari daerah Dompu Nah Pupuk bersubsidi Di daerah Dompu Dalam sepekan terakhir Kian sulit Ditemukan di pasaran Selai langkah Harga pupuk subsidi Di tingkat eceran Dijual dengan Kisaran 150 Hingga 170 ribu rupiah Persak Harga jual pupuk subsidi Ini jauh Dari harga Poko penjualan Yang ditetapkan Pemerintah Senilai 90 ribu rupiah Tingginya harga Jual pupuk subsidi Di Kabupaten Dompu Diduga akibat Munculnya Perladangan liar Dengan memanfaatkan Kawasan hutan Jelang musim hujan tiba Kebiasaan warga Dompu Membuka ladang baru Dengan membakar hutan Untuk bercocok tanam Munculnya ladang baru Yang dibuka warga Dompu Mempengaruhi Ketersediaan pupuk Di wilayah ini Diduga Pupuk subsidi Yang beredar Di Dompu Di borong Kalangan spekulan Untuk dijual Dengan di atas Harga pokok penjualan Dampak lainnya Keberadaan pupuk subsidi Di Kabupaten Dompu Menjadi langka Dan mahal Naiknya harga pupuk Ini Adanya perladangnya Sehingga Ketersediaan pupuk Itu kan menjadi Tidak mencukupi Ya Karena Akumulasi dari Persediaan pupuk Ketersediaan pupuk Yang disediakan oleh pemerintah Sebenarnya sudah memenuhi Daripada rencana Masih di tengah-tengah Masyarakat ini Terkait dengan Kenaikan harga pupuk Yang sampai Mencapai 160-170 ribu Harga pupuk Harga pupuk subsidi Yang beredar di masyarakat Saat ini berkisar Antara 150-170 ribu Rupiah Persaknya Harga ini Jauh dari HPP Yang ditetapkan Pemerintah Senilai 90 ribu Rupiah Persak Tinginnya harga pupuk Di Kabupaten Dompu Berimbas Ke sejumlah petani Yang sudah Memulai proses tanam Jika pupuk Tidak cukup Tersedia Ratusan hektare Lahan pertanian Di Dompu Terancam Gagal panen Dari Dompu Nusa Tenggara Barat Muhammad Tajwid Ket TV Kembali ke daerah Mataram Pemirsa Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Beacukai Mataram Berhasil Menyita sebanyak 4.506 unit Telepon genggam ilegal Yang disita Petugas melalui Bandara dan kantor POS Dalam kurun waktu 9 bulan Dan dari ribuan Unit telepon genggam Tersebut 610 unit Di antaranya Dimusnahkan Oleh petugas Beacukai Mataram Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Beacukai Mataram Bersama tim Petugas Bandara Kantor POS Kepolisian Dan BP POM Memusnahkan Berbagai barang bukti Ilegal Yang disita Petugas Dalam pengawasannya Selama Januari Hingga September 2017 Sejumlah barang bukti Berupa telepon genggam Senjata tajam Pistol Dan berbagai Barang bukti Ilegal lain Yang disita Petugas Langsung dimusnahkan Mengingat Barang tersebut Merupakan Barang ilegal Barang-barang tersebut Merupakan Barang bawaan Para TKI Yang berhasil Digagalkan Oleh petugas Beacukai Mataram Di Bandara Maupun Kantor POS Beberapa barang Ilegal Seperti telepon genggam Senjata ilegal Dimusnahkan Petugas Dengan menggunakan Bulldozer Untuk barang Ilegal Seperti kosmetik Dan juga rokok Dimusnahkan Petugas Dengan cara Dibakar Barang-barang Dimusnahkan Pada hari ini Merupakan Hasil tindakan kami Dari tahun 2016 Sampai dengan Tanggal 25 September 2017 Bahwa barang-barang ini Kami tegak Berasal dari Bandara bil Maupun dari Kantor POS Dimana Barang-barang tersebut Berasakan Ketentuan Larangan Pembatasan Harus dilakukan Tindakan Rupa penegahan Untuk kemudian Dimintakan Kepada yang bersangkutan Untuk mengurus Izinnya Pemusnahan Pemusnahan Barang-barang tersebut Dilakukan Karena barang tersebut Tidak memenuhi Izin impor Sesuai peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2012 Serta peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Izin impor Dari Mataram Nusa Tenggara Parat Budiman CAT TV Anda masih bersama kami Dalam CAT News Dan kita menuju Informasi selanjutnya Pemirsa Dinas Kepedudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Membantah Temuan Ombudsman NTB Atas dugaan Praktek percaloan Di lembaganya Nah Dinas Dukcapil Lombok Timur Juga menolak Dugaan Keterlibatan Pegawainya Bermitra Dengan calo tersebut Temuan Ombudsman NTB Atas dugaan Praktek percaloan Di sejumlah Instansi pemerintah Spontan Membuat kepala SKPD Terkejut Instansi pemerintah Seperti Dinas Kepedudukan Dan Catatan Sipil Lombok Timur Langsung Merespon Dengan Sikap Menolak Pihak Dinas Dukcapil Lombok Timur Secara terang-terangan Membantah Temuan Ombudsman Tersebut Sebelumnya Ombudsman NTB Menyoroti Kinerja Pelayanan Publik Di sejumlah Instansi Merosot Akibat Praktek percaloan Bahkan Ombudsman Menduga Praktek percaloan Di sejumlah Instansi Pelayanan Publik Kian subur Karena Keterlibatan Orang Dalam Atas temuan Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lombok Timur Aziz Mengaku Tidak ada seorang pun Oknum pegawainya Terlibat Bermitra Dengan calon Jika terbukti Aziz berjanji Langsung Mengusulkan Surat Pemberhentian Oknum Pegawai Tersebut Aziz Memastikan Sampai saat ini Tidak ada Praktek percaloan Di lembaganya Apalagi Sampai ada Oknum Pegawainya Terlibat Menurutnya Dinas Dukcapil Sudah menerapkan Pembuatan dokumen Kependudukan Sistem Satu Pintu Sudah kita Turun ke lapangan Masalah Duga-dugaan Ini Itu Sebenarnya Sudah pernah Kita melakukan Untuk kerjasama Dengan calon Baik itu KTP Maupun Biodata Dan Akte pelahiran Nah ini Karena Kita sudah Satu Masalah Satu pintu Nah Sudah Biodata Ini Sekarang Sudah Sudah Kita pakai Bersinam Harusnya Muncul datanya Biodata Kita upload Yang seperti Ini Baru Kita Kita Pakai foto Lagi Seperti ini Terilobok Timur Nusa Tenggara Parat Matadun Ket TV Kita sampai pada informasi Terakhir pemirsa Meski beberapa hari Terakhir wilayah NTB Di sejumlah titik Sudah digoyur hujan Akan tetapi Status Tiaga darurat Bencana kekeringan Di NTB Masih berlaku Hal ini Menyusul Masih banyak Daerah di NTB Yang masih Dilanda Bencana Kekeringan Dalam Beberapa hari Terakhir Wilayah Nusa Tenggara Barat Kini sudah Mulai Digoyur hujan Turunnya hujan Ini dinilai Lebih cepat Dari perkiraan Yang telah Ditetapkan Sebelumnya Oleh BMKG Mataram Meski begitu Turunnya hujan Ini nyatanya Tidak berpengaruh Dalam menintaskan Bencana kekeringan Yang melanda Sejumlah wilayah Di Nusa Tenggara Barat Sejumlah wilayah Di Nusa Tenggara Barat Seperti Bima Dompu Lobok Timur Lobok Tengah Dan Lobok Barat Masih dilanda Bencana kekeringan Badan Nasional Penanggulangan Bencana daerah Nusa Tenggara Barat Menyebut Hujan yang turun Beberapa hari terakhir ini Belum mampu Mengatasi Kekeringan Yang terjadi Di sejumlah wilayah Hingga saat ini BPBD NTB Masih menetapkan Status siaga bencana Sudah memang Sepertinya Lebih cepat Daripada Perakiran BMKG Memang Tapi perakiran Berkiraan Memang bergerak Dari Barat Ke Timur Nanti memang Dari perakiran BMKG Itu Musim hujan Secara penuh Akan terjadi Di NTB Adalah di awal Buah Desember Sampai dengan Bima Itu yang Yang Akan Berlaku Di Nusa Tenggara Barat Namun Dengan hanya Tiga hari ini Sebenarnya kan Curah hujannya Juga belum Signifikan Saat ini BPBD NTB Terus melakukan Dropping air Ke sejumlah wilayah Yang masih Dilanda pencana Kekeringan Dari Mataram Nusa Tenggara Parat Lukmanul Hakim GetTV Pemirsa sampai disini Jumpa kita Dalam Gate News Edisi kali ini Jangan lupa Untuk terus Perbarui informasi Terlengkap Dan inspiratif Anda Tentunya Hanya di Gate News Dan jangan lupa Untuk kunjungi Kanal streaming kami Di www.getmedia.co.id Serta Fanpage Gate Media Channel Di media sosial Facebook Dan juga Youtube Mewakili seluruh Krim bertugas Mengucapkan terima kasih Atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Jangan lupa Terima kasih telah menonton